Bismillahirrohmanirrohim Welcome back on English during class 4th grade Still about my living room Oke, untuk pertemuan pada hari ini Kalian akan saya ajak untuk belajar adjective Apa itu adjective? Nah, adjective adalah kata sifat Apa itu kata sifat? Kata yang menggambarkan objek atau benda Jadi, semua benda di sekitar kita itu bisa kita gambarkan Contohnya, warna-warna hijau, merah, kuning, biru Dan kita juga bisa menggambarkan benda di sekitar kita Besar, kecil, tinggi, pendek Atau juga bisa dengan bagus, indah, rapi, dan lain-lain Nah, itu yang dinamakan adjective atau kata sifat Yang menggambarkan objek atau benda di sekitar kita Nah, kita masuk ke contoh ya Di sini, saya sudah siapkan sebuah gambar sofa Kalian amati Mulai dari warnanya apa Itu ya Oke, clue yang pertama Kata yang pertama adalah sofa Karena benda ini memang namanya sofa Saya bisa menggambarkan sofa ini dengan hijau Maka, bisa dikatakan sofa itu berwarna hijau Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, psst Kalian ulangi lagi penjelasan saya Nah, sekarang kita masuk ke contoh bahasa Inggris Benda ini namanya sofa Sama ya, di bahasa Indonesia juga Lalu, sifat yang bisa saya gambarkan Green Maka, menjadi green sofa Nah, ini dia pelajaran adjective Atau kata sifat pada hari ini Nah, setelah kita belajar adjective Atau kata sifat Atau kata yang menggambarkan benda Seperti sofa hijau Terus lampu kuning Nah, sekarang kita akan belajar There is and there are There is and there are Diartikan ada Apa bedanya there is and there are Di sini saya akan jelaskan Kalian simak ya Kita mulai dari there is dulu Bedanya dengan there are There is setelah there is Diikuti benda yang jumlahnya satu Kalau there are Diikuti benda yang jumlahnya lebih dari satu Dua, tiga, empat, lima, enam Sampai sebanyak-banyaknya Maka dia menggunakan there are Kita masuk ke contoh There is a lamp There is a lamp Ada satu lampu Jadi, karena jumlah lampunya satu Maka memakai there is Bagaimana dengan there are? There are two lamps Karena lebih dari satu Maka memakai there are Dan paling penting Kalian harus hati-hati Benda yang mengikuti there are Maka ditambahkan s pada benda tersebut Lem menjadi two lamps Jadi, ditambahkan s di akhir kata benda Nah, bagaimana? Sedikit faham atau sudah faham sekali? Ya, kalian coba replay ya Supaya lebih faham lagi Nah, let's practice together Jadi, setelah kalian mempelajari Adjective, kata sifat Dan fungsi There is and there are Sekarang kita masuk ke praktek Di sini saya sudah siapkan sebuah gambar A radio Kenapa saya memakai A Karena gambar ini Radio ini Jumlahnya satu One radio Atau A radio Nah, saya bisa menggambarkan radio ini Dengan warna Warnanya black Kalau kita membuat kalimat Maka menjadi There is a black radio Ada Sebuah radio Berwarna hitam There is a black radio Masuk ke contoh Nomor dua Di sini saya sudah Memberikan gambar Lebih dari satu Yaitu Dua gambar Maka saya akan Bilang Two radios Penggambarannya Tetap black Karena memang Warna yang tampak Pada radio ini Adalah Black Hitam Jadi saya membuat kalimatnya There are two black radios Well, sekarang waktunya kalian Untuk mengerjakan test At page 56 Sekarang Saatnya kalian Bekerja Mengerjakan tugas Di halaman 56 Siapkan buku paketnya ya Nah Perintahnya Untuk tugas Ini adalah Fill the sentences below Isilah Kalimat-kalimat yang masih kosong Dengan jawabannya yang Paling tepat Di sini saya sudah mengetik ulang Tugas yang sama persis Di buku kalian Ya Saya akan Mencoba jelaskan Kalimat per kalimat Tapi Ada syaratnya Kalian harus Memperhatikan Supaya Jawaban yang kalian Isi Tepat Oke Nah This is my living room There are two Purple sofas And a green Arm chair One purple sofa Is near Blah 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 And another one Is near the door The blah 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 Is seen in front of Of the bookcase The blah 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 Is big And full of books There are also Two Blah 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 On the wall I go in my living room Every day I dust the sofa And mop the blah 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 It's a clean And tidy living room Ya Saya baru saja Membajakan Kalimat demi kalian Kalimat untuk kalian Sekarang saatnya Pembahasan Oke Disini kita sedang Membahas Living room Tentunya ya Seperti Tema Pelajaran Di lesson Three ini Semuanya Tentang Living room Dan kita Tidak sedang Membahas Tentang Kitchen Bedroom Maupun Bathroom Only Living room Oke Sekarang kalian Waktunya Mengecek Gambar Dan Kalimat Disini This is my living room There are two Purple Sofas Kalian cek Di gambar Apakah Benar There are two Purple Sofas Yap Benar Karena disini Sudah Dapat Bantuan Di nomor Satu Dengan Jawaban Purple Jadi Memang Benar Sofa Yang ada Di gambar Berwarna Ungu Lanjut Ke Kalimat Berikutnya And Green Arm Chair Kalian Cek And Green Arm Chair Lanjut One Purple Sofa Is Near Blah 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 Coba Kalian Cek Ada Dua Sofa Ungu One Purple Sofa Is Near Blah 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 Sofa Ungu Yang Satu Dekat Dengan Apa Kalian Cek Lanjut One Another One Is Near The Door And Another One Is Near The Door Yang Satunya Dekat Dengan Pintu Lanjut Nomor Nomor Tiga The Blah 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 Is In Front Of The Bookcase Mas Ingat Pelajaran Preposition Yes Apa Itu In Front Of Kalau Kalian Sudah Tahu Pasti Kalian Bisa Mengisi Nomor Tiga Nah Lanjut Ke Nomor Empat The Blah Blah Is Big And Full Of Books Kira Kira Benda Apa Yang Penggambarannya Big Besar Dan Full Of Books Dipenuhi Dengan Buku Buku Benda Apa Kira Kira Kalau Sudah Tahu Langsung Diisi Berikutnya Number Five There Are Also Two Blah Blah On The Wall Jadi Nomor Lima Ini Kata Kuncinya Wall Kalau Kalian Belum Tahu Kalian Buka Kamus Cari Artinya Wall Pasti Setelah Tahu Artinya Kalian Bisa Menjawab Nomor Lima Mudah Kan Lanjut I Can I Clean My Living Room Everyday Saya Membersihkan Ruang Tamu Setiap Hari I Toss The Sofa Saya Juga Mengebas Atau Membersihkan Sofa And Mop The Blah Blah Dan Saya Juga Apa Ya Kira Kira Benda Apa Yang Berhubungan Dengan Mop Kalian Buka Kamus Pasti Tahu Jawabannya Finally It's Clean And Segini Living Room Well Ini dia 6 Pertanyaan Plus 1 Sudah Dijawab Nomor 1 Jadi Kalian Tugasnya Nomor 2 3 4 5 Dan 6 Nah Disini Saya Tambahkan Soal Supaya Kalian Lebih Faham Tentang Paragraf Ini Nomor 1 The tag Tells Us About Nomor 2 The color Of Sofa Is Blah 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 Nomor 3 There Are 3 Paintings No Bagaimana Cara Menjawab There Are Dengan No Kalian Buka Bukunya Halaman Berapa 46 Ya Ada Di Halaman 46 The last There Is A Green On The Yes Yes Bagaimana Dengan Menggunakan There Is That's All Guys Do The Best See Bye Bye And Thank You So Much